Bener, bener-bener, istirahat, tempat lagi. Istiqomah itu sulit, kalau yang mudah itu istirahat. Kenapa istiqomah itu sulit? Karena balasannya juga luar biasa, surga. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia siraman kolbu, dimana saja yang berada di Indonesia, di luar Indonesia, dimanapun pokoknya, di kota, di desa. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya bisa menyaksikan acara siraman kolbu. Kita hadir lagi di majelis ini, belajar untuk memperbaiki ahlak kita. Melihat segala suatu permasalahan dari sisi ahlak. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk memahami dan perbaiki diri kita. Senang sekali saya Bobi Molana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa bermanfaat pemerintah semua. Selamat datang di siraman kolbu. Sejukkan hati. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini sebetulnya saya mau tanya, mewakili banyak pertanyaan termasuk diri saya sendiri. Ketika saya punya niat sesuatu, khususnya yang sifatnya duniawi, Pak Ustadz. Rasa-rasanya mudah sekali untuk menjalankan ibadah sholat sunnah. Misalkan sholat duha gitu ya. Ketika ada sesuatu yang diinginkan, itu bisa istiqomah tuh, Pak Ustadz. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang diinginkan, kenapa sulit sekali untuk istiqomah? Silahkan Pak Ustadz, tausianya tema kita istiqomah itu sulit. Itu yang saya rasakan, silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah tema kita cukup bagus. Mudah-mudahan hari ini, pagi hari ini, diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah. Tema kita istiqomah itu sulit. Bagus sekali. Istiqomah itu adalah suatu yang kita kerjakan terus-menerus, khususnya dalam hal kebaikan. Memang itu sulit. Kalau ceritanya Mas Bobi tadi, kalau punya keinginan, mempunyai hal duniawi, tahajudnya rajin, Tuhannya rajin, seperti itu. Nah, yang kita takutkan itu adalah kita melakukan perjalanan ibadah. Ya, perjalanan itu melakukan sholat maksud saya. Yang seperti yang ceritakan Mas Bobi. Itu kita lakukan bukan karena Allah. Karena apa? Karena duniawi, karena harta. Karena sesuatu yang kita inginkan di dunia itu. Itu gak boleh. Boleh sih. Tetapi kalau bisa pada saat kita melakukan ibadah, itu cuma satu lillahi ta'ala. Kalau kita habis sholat duha, boleh. Habis sholat kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Yang pertama kali jelas, memuji Allah. Memohon ampunan, bersyukur atas nikmat yang berikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian meminta, boleh, gak ada salahnya. Tetapi rata-rata memang kita sebagai manusia itu selalu minta. Khususnya yang berhubungan dengan duniawi. Nah, itu harus hati-hati. Suatu ketika kalau itu sudah terpenuhi, biasanya sunahnya itu nanti akan hilang. Tergelincir aja. Iya, gitu Pak Ustaz. Karena memang itulah cara seseorang itu mencoba menipu Allah Ta'ala. Saya bilang itu menipu Allah ya. Jadi dianggap Allah itu anak kecil. Sholat itu dianggap permen. Kemudian kita itu menginginkan sesuatu kepada anak kecil untuk tidak nangis. Itu mau. Itu menurut saya sesuatu yang kurang baik. Jadi istiqamah itu memang sulit. Tapi jangan bermain-main seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi kita menginginkan sesuatu dengan menyogok Allah Ta'ala. Menyogok ya. Wah, itu kan ibadah. Iya, saya tahu itu ibadah. Tapi cobalah kita berpikir. Niatkan lillahi ta'ala. Karena Allah. Jangan karena duniawi. Nanti kalau niatnya duniawi, ya dikasih oleh Allah Ta'ala dunianya. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Kok nggak dapat apa-apa? Ya nggak dapat. Amal ya dari sholat-sholat itu nggak akan ditulis. Karena itu sudah langsung dikabulkannya doa keinginan itu terstadi. Allah akan tahu apa kebutuhan kita. Allah insya Allah akan penuhi. Amin. Ya. Tapi yang jelas jangan kita memakai ego kita. Nafsu kita itu untuk memaksa Allah memberikan kepada kita. Memang kelihatan di dunia kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi tahukah itu? Itu istiqamah. Kita tidak akan tahu. Karena apa? Karena dianggap itu hasil kita. Karena itu dianggap dari Allah. Ya. Nikmat itu dari Allah. Betul. Tetapi sadar setelah nikmat itu diberikan. Iman kita kocar kacir. Jadi istiqamah itu sulit. Istiqamah itu sulit. Sangat sulit sekali. Intinya adalah ayo mulai sekarang. Kalau yang masih muda-muda. Ayo dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jalankan sholat itu karena Allah. Jalankan pekerjaan baik itu karena Allah. Jalankan berkehidupan suami istri itu karena Allah. Jalankan melakukan semua hal. Itu karena Allah. Karena jelas dijelaskan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamu. Sesungguhnya sholatku. Ibadah. Kehidupan. Dan mati. Itu hanya karena Allah. Jadi jangan kita main-main. Bahwa disitu sudah diterangkan. Semua kehidupan kita itu harus lillahi ta'ala. Baru nanti Allah mengatur. Rizki demi rizki itu. Akan diatur oleh Allah Ta'ala. Semakin kita taqwa. Semakin kita itu ikhtiarnya karena Allah. Insya Allah itu akan sampai. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Wallahu alam. Wallahu alam. Masya Allah. Tabarokallah. Pausa. Terima kasih tausianya ya. Luar biasa ini pencerahan ya. Bener-bener bermanfaat untuk semua. Selanjutnya akan memberikan tausia. Seperti tema kita pagi hari ini. Istiqomah itu sulit ya. Kita persilahkan Ustaz Hilman Fauzi. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ustaz Danu Mas Bobi. Pemirsa Siraman Qulbu MNC TV. Yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Tema kita kali ini adalah istiqomah itu sulit. Iya. Kalau mudah namanya istirahat. Bener. Bener gak? Bener-bener. Tempat lagi. Istiqomah itu sulit. Kalau yang mudah itu istirahat. Kenapa istiqomah itu sulit? Karena balasannya juga luar biasa. Surga. Balasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka yang istiqomah adalah surga. Kenapa surga? Al-la tahofu wa la tahzanu. Kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kesedihan sedikitpun bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah SWT. Maka apa itu istiqomah? Istiqomah itu kata para ulama artinya adalah istimror. Berkelanjutan. Terus menerus. Melakukan sesuatu kebaikan secara terus menerus. Sulit? Iya. Tapi walaupun sulit. Insya Allah selalu ada jalan agar kita menghadirkan keistikomahan. Apa diantaranya? Satu yang kita butuhkan agar bisa istiqomah adalah. Tahbutun niyah. Tetapkan niatnya. Kudu punya niatan yang serius, tulus karena Allah. Jika kita berhijrah. Jika kita berubah. Jika kita mau ibadah. Tapi niatnya bukan karena Allah. Biasanya di tengah perjalanan pasti akan terseok-seok. Ada seseorang yang ibadah, beramal, karena ingin dipuji oleh manusia. Apa yang terjadi ketika dia tidak mendapatkan pujian? Amalnya menjadi hilang. Ibadahnya menjadi berkurang. Hijrahnya menjadi melempem. Kenapa? Karena istiqomahnya, amalnya, perbuatannya ingin dipuji oleh orang lain. Maka yang pertama pastikan niat dalam ibadah kita, amal soleh kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal amalu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Barang siapa yang ketika dia menjalankan sesuatu niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah adalah takwiyatul ilmi. Perbanyak ilmunya. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Dan ilmu itulah yang bisa menguatkan keistikomahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, berbeda orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maka sebagai manusia kita harus terus mempelajari ilmu, menuntut ilmu, menambah ilmu. Dengan menyaksikan tayangan siraman kolbu kita, terus kita dicas setiap hari, setiap pagi. Agar bisa tenang dan sesuai dengan track yang Allah hadirkan dan keinginan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah hadirkan lingkungan yang bisa mendukung keistikomahan kita. Kata Nabi SAW, perumpamaan seseorang yang berteman. Jika dia berteman dengan teman yang baik, maka dia seperti berteman dengan penjual minyak wangi katanya. Dia akan terpengaruh dengan wangi dari minyak wangi tersebut. Tapi begitu sebaliknya, seseorang yang berteman dengan teman yang buruk, seperti berteman dengan pandai besi. Dia tidak ikut memandai besi itu, tapi dia mendapatkan cipratan dari suara atau besi yang kemudian dipandai. Maka tiga hal tadi kalau mau istiqomah. Satu, tetapkan niatnya. Dua, perbanyak ilmunya. Dan yang ketiga, perbanyak lingkungan yang bisa menguatkan keistikomahan kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan keistikomahan kita. Ya muqallibal kulub, thabbit kalbi ala dini. Ya Rab, ya membulak-bulakan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Satilman. Terima kasih, silahkan duduk. Terima kasih, Mas Bobi. Aduh. Pemirsa, mari kita sama-sama belajar untuk bisa melaksanakan ibadah istiqomah lillahi ta'ala ya. Bukan karena duniawi, bukan karena pengen dilihat sama orang. Kita istiqomah beribadah supaya dapat pujian. Kemudian juga untuk sifat-sifat yang duniawi. Jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang ridho lillahi ta'ala. Kita mengerjakan hanya untuk Allah. Karena kenapa kalau kata posatilman bilang istiqomah itu sulit, yang mudah itu istirahat. Karena sulit istiqomah itu, hadiahnya surga kan begitu ya. Kalau kata teman-teman pelawak nih, kalau yang gampang itu hadiahnya bukan surga. Pas angin. Teman-teman pelawak. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, barok Allah. Terima kasih guru-guru saya. Selanjutnya, pemirsa. Selanjutnya, satu ini kita akan keadilan bintang tamu seorang narasumber. Bukan narasumber ya, bintang tamu nih. Pria inilah seorang aktor dan beberapa FTV dan sinetron religi yang hobi traveling. Coba tebak, kita kira-kira siapa. Jangan kemana-mana, tetap di silaman kolbu. Sejukan hati. Terima kasih. 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 Terima kasih.